Intro Welcome back guys Kembali bersama gue USB disini Dan kali ini kita akan melanjutkan Game play kita bermain Tone Fragment Zombie kedua Yaitu di Modern Day lagi guys Let's go Nah Oke kita langsung mulai Baru gue mau bilang Ayo kita langsung mulai Gue liat di bawah ya Di pinata party ini guys Yang lagi event Halloween Reward kita Keulang lagi Aduh Tapi emang kita ada sempet Tiga hari kita gak mainin Pinata party ya Atau empat ya Tiga kayaknya Jadi ya Keulang deh Tidak Yaudah Kita langsung start aja guys Kita main pinata party Gak usah berlama-lama lagi Let's go Oh iya dan gue belum nonton iklan ya guys ya Let's go Let's go Nah guys Gue juga mau info nih Gue udah kekurangan Apa namanya Uang ya Jadi udah empat ribu Dan gue gak nonton iklan Untuk uangnya Jadi Kalau bisa guys ya Sekarang kita akan coba Untuk bermain Panverse Zombie ini Yang nantinya di Modern Day Dengan Pure guys Dengan murni Kita gak pake Power up Soalnya duit kita Dikit banget guys Nah jadi kita Pake sih Akan Kita akan pake power up Cuma Pake power upnya Gak sampe yang Gila-gilaan banget Untuk nge-defense Biar gak mati Kayak kemarin ya Jadi disini kita Rada main aman Untuk power upnya guys Lanjut Kita speed up Ada tiga kali Ini ya Bendera ya Disini ya Udah tiga kali Horde Kita liat aja Apakah kita dapat Mengalahkannya Atau tidak Oke ini gue mau ulti Ulti gak? Ulti gak? Enggak guys Enggak guys Di atas aja Di atas Nah gue taro disini Terus pas dia mau mati Gue baru akan ulti ya Atau sekarang aja Area tiga kali tiga Ternyata guys Serangannya Ayo serang Sip Untung aja Sebelum mati ya Ini gue es Aduh Keburu mati duluan Gue mau ulti dia Sip Hantunya telah Kita ulti guys Ini adalah Kekuatan Hantu-hantu Yang sangat Hebat ya Sangat luar biasa Untuk menentui mereka Supaya mereka Takut guys Dan gak bakal Dateng ke tempat Kita lagi Oh ya Biasanya disini Gue mau ulti juga nih Ini juga disini Ini juga disini Gue mau ulti Oke Gue ulti Liat damage-nya Kenceng banget guys Sakit Sampai mereka semua KO guys Knockout ya Nah ini juga Gue mau taro terakhir Soalnya ini Wave terakhirnya Dan udah kelar Ghost paper Sangat-sangat OP guys Untuk tanaman power up Dia menghantui semua musuh Sampai ke ubun-ubun Dan masuk ke jiwanya Sampai dia teriak Dan zombie-nya meninggal Karena Ketakutan Kita dapet Murkaramida nuts Sebenernya kan ya Murkaramida kan ya Namanya Yah yang penting itu Wah Iklan lagi Oke Cancel Untung iklannya gak ada lagu guys Kalo gak gue skip 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 Tapi iklan itu Fungsi iklan itu Untuk mencari uang sih guys Jadi EA Games ini Sebagai publisher Ya nyisipin iklan-iklan gitu lah Di PVZ kedua ini Buat dapet fundingnya ya Buat dapet uang Supaya mereka bisa Mengembangkan gamenya lagi guys Jadi Ya gue tetep nonton Iklannya sih guys Tapi ya Pas udah di akhir Gue cut Biar kalian gak usah Lihat iklannya guys Soalnya kan kalian disini Buat nonton Gameplay gue Benar begitu kan Hahaha Bentar Oke sip Kita ke Zen Garden Untuk ngambil ini ya Reward Lumayan coin Nambah-nambah Untuk kita nanti ini Apa namanya Hmm Buat power up Nah Ini kali ini Gue mendapatkan Tanemen boost Yang sangat-sangat berguna Guys Jadi Kita bisa Aktifin terus ya Nanti Supaya gameplaynya Aman Nah Kita langsung Apalagi sekarang guys Arena ya Arena Pinata party udah Kalau gitu kita akan langsung Masuk ke arena Udah ada yang sampai 96 crownnya guys Nah kalau gue Gimana Sehari cuma bisa sekali Sedih Jadi kemungkinan Sementara ini Kita gak bakal Naik ke crownnya Ke yang Rank 1 2 3 guys Karena Tidak bisa Oke Mana lagi Gue penasaran Si Ini guys Si peer ya Peer kita ini Ada power up juga Ternyata Kalau misalnya Seperti ini Kita akan Mencoba Menggunakan Apa guys Winter Melon Bluffer Terus Apalagi Ini guys Ini kah Primal Peashooter Biar bisa Ngedorong Terus Juga Ini Spike Weight Buat ngancurin Bolanya Sama Narik Semua Zombinya Terus Juga Primal Potato Main Kah Nggak 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 Kita Nggak Pakai Si Primal Itu Guys Kita Nggak Pakai Si Primal Peashooter Kita Pakai Ini Guys Atau Never Mind Pakai Ini Ya Dia Penyo Ya Soalnya Dia OP Juga Sebaris Eh Tapi Nggak Ini Ini Buat Ngancurin Depan Oke Sepertinya Ini Udah Paling Ampuh Guys Soalnya Kemarin Juga Lebih Efektif Untuk Memenangkan Game Ini Pakai Ledak Ledakan Ya Nah Untuk Si Itu Kita Bakal Langsung Pakai Blofer Aja Jadi Kita Bakal Fokusin Buat Nyeram Yang Ini Nah Terus Si Blofer Bakal Kita Dorong Semuanya Mati Sip Gue Pakal Pakai Ini Terus Gue Pakai Ini Ini Gue Pakai Ini Mantep Gue Pakai Blofer Lagi Dan Gue Bakal Narik Mereka Semua Eh Never Mind Udah Pada Kesini Ternyata Ledak Sip Nah Itu Rencana Kita Biar Mereka Meledak Dideket Si Wizard Yang Di Atas Atas Biar Nanggung Nyerang Semuanya Sudah Berhasil Dapet Pakai Lagi Oke Kita Bakal Pakai Ini Terus Gue Bakal Pakai Slime of Potato Main Lagi Dan Kita Aktifkan Si Blofer Lagi Oh Dia udah Mati duluan Bloopernya Gue Nggak Kelihatan Disini Ketutupan Sama Rinting Di atas Kita Ini Ditarik Kedepan Disini Gue Bakal Ledakin Disini Gue Bakal Ledakin Ayo Ledakin Lalu Disini Gue Pakal Pakai Dia Dan Gue Pakai Primal Potato Main Untuk Meledakan Mereka Semua Easy Guys Oh Ini Kita Tarik 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 Kedepan Terus Juga Apalagi Yang Bakal Yang Mau Kita Serah Kita Ulti Terus Blooper Guys Let's Go Kita Dorong Nah Karena Ada Ledak Ledakan Ini Guys Level Eh Skor Kita Lebih Tinggi Lihat Apalagi Planet Potato Main Yang Udah Di Upgrade Wow Guys Kalian Lihat Level Kita Guys 730 Ribu Oh Blooper Blooper Jangan lupa Pake Blooper Nah Disini Gue mau Gue Sengaja Bikin Mereka Slow Dulu Disini Kita Bakal Pakainya Prima Potato Main Aja Untung Meledakan Mereka Ayo Damagenya Gila Guys Kita Cherry Cherry Lihat Skor Kita 931 Ribu Udah Gak Ada Yang Bisa Ngalain Ya Haksinya Dari Kemarin Kombo Kita Pake Ini Sudah Kombo Ultimate Kita Paling OP Lihat 1 Juta Guys Sampai 1 Juta Skor Kita Sementara Musuh Cuma 150 Ribu Wah Kepush Abis Lihat Skor Easy Mana Lagi Kita Bisa Weh Iklan Lagi Bentar Kita Bisa Dapetin Ini Strik Yang Terakhir Kita Tapi Kita Main Pake Gantet Main Gak Guys Ini League Selesai 9 Jum Lagi Kalau Mau Kita Bisa Dapet Sampai 40 Crown Biar Dapet Rank 2 Terus Kita Naik Klik Selanjutnya Yaudah Kita Pake Gantet Kita Kali Kita On Berry Berry Oke Untuk Setupnya Sama Kayak Tadi Gue Gak Mau Pake Yang Beda Soalnya Ini Turnamen Ini Cuma Adu Skor Doang Bukan Untuk Menangin Game Dan Skor Tadi Bisa Nampai Sejuta Itu Da Wow Banget Jadi Gue Bakal Pake Itu Aja Skor Jadi Kita Ambil Dari Atas Cherry Bomb Primal Potato Kita Panggilnya Apa Ya Guys Kemarin Gue Panggilnya Apa Sih Biji Meledak Dinosaurus Soalnya Dia ada Kaya Dinosaurus Gitu Guys Duri Oke Oke Let's Speed Speed Up Kita Ambil Terus Nah Terus Dia Keluar Kita Bakal Kasih Ini Dulu Pertama Terus Kita Nggak Ada Lagi Kan Yang Keluar Ya Udah Satu Aja Pake Pake Bluffer Udah Teng Guys Dateng Zombie Gitu Oke Kalau Gitu Gue Bakal Pake Gini Terus Gue Bakal Narik Mereka Sini Nih Soalnya Ada Sini Nah Dapeng Nih Kita Pake Bluffer Biar Bisa Nih Semuanya Sip Mantap Sementara Gitu Terus Gue Bakal Pake Ini Ya Meledak Semuanya Sip Banget Guys Terus Di bawah Gue Bakal Meledakin Pake Ini Kali Nice Score Tinggi Ini Pasti Kita Dorong Lagi Terus Kita Bakal Nari Nah Si Wizard Selalu Dilindungi Sama Bola Bola Magic Dia Jadi Kita Nggak Bisa Nyerang Dia Tapi Tadi Kita Berhasil Menghancurkan Tapi Sekarang Kita Sudah Berhasil Menghancurkan Bola Bolanya Itu Kita Pake Ini Untuk Nge-counter Si Burung Zombie Kakak Tuanya Itu Kita Juga Harus Menggunakan Bluffer Dia Bisa Niyuk Si Burung Itu Untuk Pergi Let's Go Game Ini Juga Kita Ngarik Jangan Sampai Kita Dilindes Sama Si Wizard Ini Ini Sama Di Tengah Juga Kita Bakal Pake Gini Untuk Kalinya Kita Bakal Dorong Lagi Sekali Lagi Pake Bluffer Dan Kita Bakal Pake Primal Potato Main Lagi Guys Untuk Ngedakin Zombie Zombie Yang Annoying Dan Untuk Pertama Kalinya Guys Gue Melihat Si Zombie Threadmill Itu Mati Guys Kepalanya Copot Tadi Kalian Lihat Juga Kan Gak Guys Tadi Let's Go Guys Kita Damagen Tembus Damage Per Second Jadi Kemungkinan Boopy Shooter Kita Bakal Pake Satu Dan Sisanya Kita Bakal Pake Winter Melon Lagi Tambahannya Ya Soalnya Damage Winter Melon Bisa Kita Tarik Kedepan Terus Kita Bakal Lempar Prime Lepot Tumai Mantap Guys Terus Gue Melodakin Tiba Disini Sip Kita Melodakin Lose Terus Kita Bakal Dorong Terakhir Sip Damage Plus Dan Lihat Skor Kita Satu Juta Lagi Ini Yang Gue Ingin Untuk Mengalahkan Para Musuh Musuh Itu Dan Kita Udah Udah Dapet Streak Kita Mendapatkan Nih 6 Pinata Kita Udah Bisa Upgrade Tadi Si Boomerang Kita Kalau Boomerang Kita Upgrade Aja Soalnya Kita Sering Pake Boomerang Di Beberapa Minigames Jadi Ya Worth It Upgrade Telat Untuk Nemuin Kobo Yang Bagus Untuk Memenangkan Arena Itu Ya Padahal Gampang Kita Tinggal Pake Yang Ledak Ledak Aja Sebenernya Kalau Main Di Arena Oke Tidak Tidak Kalau Misalnya Begitu Kita Langsung Masuk Ke Panish Percent Dulu Baru Kita Mulai Modern Day Kita Kita Langsung Play Aja Ini Episode 3 Ya Di Panish Percent Fill A horizontal Row With Plants Oh Jadi Kita Harus Taruh Horizontal Row Ini Yang Sebaris Ini Ke Kanan Kiri Ke Kanan Itu Pakai Panaman Full Satu Baris Gitu Sekali Aja Terus Dia Bakal Langsung Upgrade Ini Kita Ini Apa Conveyor Belt Maksudnya Apa Guys Conveyor Belt Speed Increase By 15% Hah Maksud Nya Hah Oke Tapi Gimana Ya Jangan Penyo Aja Kali Ya Kayaknya Kita Mainnya Di Tempat Yang SS Itu Juga Damagenya Satu Baris Terus Bisa Matiin Mantap Ada Winter Blower Kita Bakal Pakai Disini Oh Salah Salah Harusnya Gak Pakai Disini Pakai Di Atas Guys Ya Salah Don Ya Salah Kita Pakai Di Atas Nice Mati Di Atas Itu Kena Si Yala Penyo Lo bisa Dorong Semuanya Si Guys Jadi S Lihat Nih Oh Sebaris Doang Nevermind Nevermind Kalau Cuma Sebaris Doang Nah Ini Kita Dorong Sampai Ujung Kalau Begitu Sip Jala Penyonya Pas Banget Ya Kombo Pas Mereka Naik Semua Yang Rame Itu Dari Bawah Itu Kedorong Semuanya Mantap Pas Banget Itu Sip Sip Terus Ini Bakal Langsung Kita Dorong Kedepan Sip Kita Butuh Banget Untuk Ngedorong Dia Oke Kayaknya Kita Gak Bisa Upgrade Tanemen Kita Untuk Sebaris Kedepan Itu Mungkin Kita Bakal Taruh Di Bawah Kalau Misalnya Ada Tanemen Tambahan Lagi Mungkin Oke Let's Go Kita Taruh Lagi Kedepannya Sampai Ujung Guys Disuruh Isinya Speed Up Kita Bakal Dorong Dulu Sementara Ini Sip Dia Juga Ikutan Kedorong Lumayan Terus Gue Juga Bakal Dorong Lagi Wah Langsung Hilang Guys Padahal Gue Nggak Napa Napain Di Atas Nice Alapeno Nice Banget Oh Ya Di Atas Gue Juga Mau Dorong Lagi Sekali Sip Let's Rock Terus Gue Mau Taruh Ini Di Depan Biar Ngancurin Jombi Jombinya Soalnya Di atas Sudah Terlalu Banyak Terpaksa Kita Harus Taruh Di atas Juga Si P-shooter P-shooter Itu Terus Di bawah Kita Juga Akan Ngasih Sama 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 Kayaknya Bakal Gue Dorong Lagi Sip Bakal Gue Dorong Lagi Terus Jadi S Dan Gue Bakal Dia Aktifin Ini Pas Dia Pindah Sip Dorong Ke Ujung Mantep Kita Speed up Dulu Soalnya Kita Butuh Tanaman Lagi Tanaman Kita Terbatas Sip Kita Ada Power Ada Vitamin Lebih Tepatnya Kalau Misalnya Ada Vitamin Begini Kita Bakal Ulti Nantinya Guys Uuu Udah Aman Dua Lagi Dua Tanaman Lagi Sebaris Biar Jadi Sebaris Taruh Kok Nggak Bisa Eh Di Atas Kita Nggak Perhatiin Ya Bener Bener Eh Kita Nggak Bisa Upgrade Guys Kalau Mau Kita Bikin Panjang Harusnya Kita Taruh Tadi Di Atas Ini Tanaman Tanemannya Sampai Ujung Nah Baru Itu Bisa Kehitung Kalau Di Bawa Ini Kehitung Cuma Kakal Sama S Makanya Nggak Bisa Nggak Nggak Bakal Selesai Ini Secondary Mission Oke Karena Mereka Semua Akan Pindah Gue Baga Pakai Ulti Di Atas Soalnya Ini Stacknya Pasti Banyak Banget Kedorong Semua Dari Tadi Oke Dia Bakal Mati Kita Dorong Sekali Baru Kita Pakai Ulti Guys Kita Pakai Ulti Terus Di Atas Sip Terus Ulti Lagi Sama Ini Nah Fire Barrage Dan Kita Telah Berhasil Menyelesaikan Penis Perset On To The Next One Kita Masuk Kemoderni Quest Komplit Mantep Let's Go Guys Ini Adalah Saatnya Kita Untuk Nge Push Balik Serangan Dari Dr. Jompos Itu Kita Mainin Tiga Level Guys Let's Go Akankah Kita Berhasil Memenangkan Gameplay Ini Atau Tidak Kita Akan Menamatkan Ya Guys Uh Ada Lightning Read Booster Mantep Guys Akan Kita Pakai Enggak Ya Guys Oke Dari Sini Kita Udah Harus Main Normal Kita Main Kombonya Kayak Biasa Dan Ada Shrinking Violet Dia Berguna Ya Bener Kata Kalian Dia Berguna Disini Terus Kita Bakal Pakai Infinat Juga Karena Ultinya Juga Sangat Berguna Terus Juga Kita Bakal Pakai Primal Potato Main Si Biji Meledak Dinosaurus Kita Di atas Abis itu Disini Gak ada Charger Adanya Si Itu Kita Bakal Pakai Ada Charger Ada Charger Ada Charger Gimana Ya Kita Gak Bakal Pakai Shadow Stroom Kita Bakal Pakai Blower Untuk Ngedorong Dan Ini Kita Upgrade Dulu Soalnya Cuma 200 Doang Dan Gak Menyakitkan Untuk Pakai 200 Untuk Upgrade Soalnya Murah Hitungannya Udah Gitu Aja Guys Oke Kita Coba Gameplay Kita Kali Ini Akankah Kita Bisa Memenangkan Permainan Kita Dan Banyak Thomson Kali Ini Thomson Bagus Disini Thomson Bentuknya Bagus Gak Kayak Di Tempat Sebelumnya Yang Aneh Ini Bener Bener Paling Normal Menurut Gua Ayo Buruan Keluar Ininya Sannya Gua Putusan Untuk Bikin Si Grenadier Kita Lempar Granat Paling Kuat Ya Sip Kedaktif Dia bakal Nyerang Zombie Zombie Itu Nyerang 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 Kayaknya Gua bakal keluarin Satu Dax Lover Lagi Dax Ini Lagi Dax Blower Dax Dax Atau Dax Apa Dax Dax Lupa Namanya Yaitulah Nyerang 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 Dan gua Bakal Naruh Ini Disini Tanya Dia Pasti Rewat Guys Jadi Gua bakal Pake Sip Meledak Jadi Gua bakal Pake Ginian Nice Tapi Guys Karena Tadi Si Itu Meledak Ini Jadi Hilang Guys Thompson Yang Samping Jadi Hilang Mantep Kita Udah Bisa Mengalahkan Para Zombie Itu Dan Juga Sekalian Lagi Diserang Sama Dax Oh Yip Sip Jadi S Mantep Oke Gua bakal Pake Langsung Si Pledak Yang Paling Jago Kita Disana Terus Ini Ditahan Sip Ampuh Mantep OP Guys Terus Gua bakal Pake Si Bluffer Untuk Mendorong Satu Tanaman Itu Ya Jadi Nice Oke Kayaknya Gua disini Bentar Akan Make Satu Ulti Cuman Nanti Guys Oke Sip Gua bakal Pake Ini Terus Gua Ilang Donk Gua bakal Pake Dia Terus Gua Ulti Sip Mati Langsung Guys Kalian Lihat Sendirikan Se-OP Apa Semua Yang Balon Kita Dorong Se-OP Apa Tadi Si Peledak Bici Peledak Dinosaurus Kita Ya Itu Sudah Sangat OP Dan Tar 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 Primal Potato Main Disini Dan Shoot Disini Dan Satu Lagi Simbun Tower Ya By Dua Lu Bisa Berhenti Dul Kah Bagus Bagus Nah Terus Bakal Diserang Green Biar Bertubi Tubiga Sampai Dia Meninggal Sip Mana Satu Lagi Siap Mantep Guys Dilempar Sampai Dia Nggak Bisa Gerak Jadi Kita Memenangkan Level 29 Ini Dengan Mudah Dan Kita Nggak Pakai Apa Apa Mantep Guys Let's Rock Shadow Shroom Grimros Continue Guys Let's Go Let's Let's Go Let's Go Aduh Gatel Didat Gua Belum Cuci Muka Gua Guys Aduh Gimana Si USB Ni Let's Go Lanjutkan Kita Maka Moonflower Lagi Kita Tetap Pake Ini Dan Kita Pake Mana Ya Guys Shield Buto Kali Nggak Kita Pake Squash Kita Ship Peer Entah Kenapa Peer Gue Nggak Bakal Kasih Nama Soalnya Gue Lebih Suka Nyebutnya Squash Soalnya Dia Ngesquash Musul Ngepengin Cucar Dan Kita Bakal Pake Blower Lagi Soalnya Ada Si Balon Yang Ripet Itu Dan Kita Juga Bakal Ambil Primal Potato Mine Dan Juga Si Iceberg Lotus Untuk Ngeberhentiin Si Charger Dan Gue Bakal Pake Apa Lagi Untuk Matiin Yang Terbang Ini Untuk Matiin Si Terbang Itu Gue Bakal Pake Gue Iseng Iseng Aja Yang Ini Gue Bakal Ngambil Banana Launcher Walaupun Harganya Sangat Sangat Mahal Sip Jadi Zombie Nggak Boleh Nginjek Itu Tempat Bunga Bungaan Si Dave Yang Lagi Dave Tanem Sip Kita Speed Up Nggak Speed Up Speed Up Lagi Speed Up Lagi Oke Sip Kita Lanjutin Eh Nggak Bisa Lanjutin Kita Mesti Oke Kita Dinginin Dia Terus Kita Bakal Lempar Granat Sip Taruh Lagi Si Luna Kita Di Sana Terus Oh Kita Butuh Blower Untuk Ngedorong Mati Ayo Langsung Meninggal Jadi Di awal Kita Langsung Naruh Aja Si Iceberg Lotus Buat Si Im Itu Biar Si Im Itu Berhenti Terus Diserangin Sama Si Dax Dax Ini Kita Biar Cepet Mati Nah Yang Susahnya Disini Adalah Kita Hancurin Si Gargantuar Ini Gimana Caranya Kalau Misalnya Nanti Mereka Huge wave of Zombies Dan Datangnya Rame Sip 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 Oke guys Tadi Gue Rada Skip Bentar Soalnya Gue Nguap Sedikit Mengantuk Nah ini Kita Bakal Pake Blower Eh Tapi Dia Nggak Nginjek Tanaman Kita Berarti Bisa Kita Kasih Lewat Secara Teori Bisa Guys Mantep Sip Jadi kita Bakal Dorong Dia Pas Sudah Nyampe Depan Sekalian Kita Ngumpulin Sun Mantep Ilang Guys Oke Untuk Si Ini Kita Bakal Taruh Primal Potato Mine Biar Dia Meledak Nah Kita Ngumpulin Matahari Matahari Dulu Aja Guys Nah Kalau Dah Begini Baru Kita Nentuin Guys Dari Manakah Dia Akan Datang Oh S Wah Hampir Raja Mati Guys Kita Ah Gue Harus Pake Apa Ya Guys Gak Bisa Tembus Nah Langsung Kalah Oke Challenge Di kali ini Itu sulit Ya Guys Challenge Kali ini Itu sulit Jadi Kita Harus Ubah Strategi Pemilihan Tanaman Kita Kita Harus Pake Apa Untuk Ngancurin Tanaman Mereka Eh Tanaman Mereka Zombie Mereka Ada Sicar Gantuar Juga Jadi Kemungkinan Bluffer Kita Akan Tetep Pake Badan Launcher Kita Engga Terus Apa ya Guys Moonflower Kita Gak Pake Kita Pake Sunflower Biasa Terus Kita Ngambil Eh Pake Sunflower Biasa Gak Ya Guys Atau Pake Si Grimros Shrinking Violet Shrinking Violet Kita Butuh Chart Guard Buat Ngedorong Biar Nggak Nya 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 Tanaman 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 Yang Bisa Ngedef Sampai Ke Ujung Sana Primal Potato Mine Hmm Kayaknya Gue bakal Ngambil Primal Potato Mine Tapi Kita Nggak Ada Damager Kita Ya Harus Kita Ngambil Ini Sama Si Sama Si Siapa No Ice Pletus Harus Kita Pakai Lightning Raid Cuma Kalau Misalnya Kita Pakai Lightning Raid Kita Harus Sekali Menang Guys Harus Sekali Main Menang Yaudah Kita Pakai Begini Ya Guys Kita Bakal Coba Pakai Lightning Raid Jadi Pertama Kita Taruh Sun Di Paling Belakang Terus Kita Speed Up Dapat Sun Lagi Kita Speed Up Lagi Dapat Sun Lagi Kita Speed Up Lagi Terus Disini Gue Bakal Pakai Apa Buat Matiin Dia Guys Landing Raid Ya Kita Bakal Pakai Landing Raid Nah Sip Soalnya Bakal Langsung Mati Dia Kalau Bisa Speed Or No Sip Setrum Terus Matikan Nah Terus Sekarang Kita Akan Pakai Dia Sih Ini Soalnya Nggak Mungkin Mati Dia Kalau Pakai Si Petir Sip Ayo Meledak Nice Pas Banget Waktunya Chat Mati Tapi Chat Kita Ayo 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 K.O Guys Nggak Bisa Kita Nggak Bisa Pakai Rating Rating Lagi Kita Tua Gagal Guys Kali Ini Kita Diserang Kita Gagal Oleh Si Jombos Apakah Kekuatan Jombos Lagi Maksimal Pas Kita Main Sekarang Sangat Menyulitkan Untuk Kita Wah Udah Nggak Bisa Pakai Lening Read Bus Nya Udah Sia Sia Udah Gagal Mau Nggak Mau Kita Harus Pakai Ini Wall Untuk Nahan Depannya Terus Chat Buat Nanti Kalau Misalnya Dia Masuk Bluffer Kita Butuh Primal Butuh Sling Violet Butuh Buat Ngancur Kari Cantuar Oh Pipot Pipot Guys Pipot Mantap Kita butuh ini Terus Kayaknya Nggak butuh ini Kita butuh ini Infinal Buat kalau Misalnya Kita power up Dia bakal Ngasih shield ya Sebaris Jadi nggak bakal tembus Let's rock Gue udah yakin Banget Kali ini Kita bisa menang Ini adalah strategi Yang kita punya Yang paling mantep Sip Kita tinggal Ngumpulin Sun Untuk Taruh Dia disini Sip Mati Nice One hit Oh Tiga hit Sip Dia berhenti Gue bakal Pakai gini yang Gue bakal pake ini Terus kita bakal Taruh Prime Masjid Itu main Sip Mantep Oke Kalau misalnya Begini Kita udah bisa Naruh dia Terus Gue bakal pake Ulti Jadi ya Kita bakal pake Ulti lagi Terus kita tahan Disini Aduh Sayang banget Pipot kita Guys Nggak berhasil Nahan Di try lagi Yang bikin ribet Adalah zombie charger Itu guys Justru zombie charger Itu yang bikin kita Nggak bisa ngancurin Musuh-musuhnya Ini kalau misalnya Kelamaan disini Wah Susah sih guys Kala kita Gue bakal Ren Kita ngambil Satu slot Kita butuh Satu slot ini Untuk ngalahin Dia Oke Kita butuh Satu Ren Kita jadi udah Nggak ada Power up si Pipot ya Jadi kemungkinan Kita akan sedikit Kesulitan Nah ini Wajib punya Ice block lettuce Untuk nahan di depan Terus juga Kita speed up lagi Lagi Baru taruh dia Untuk bunuh Si itu Satusan Untuk pake si bluffer Yes Terus Nahan dia lagi Terus Prime Mal potato Main Taruh Terus Gue udah harus Nyapin Shield ya Kita taruh Dia disini Terus Kita pake Shield Nice Ketahan Kalau gitu Si pipot lagi Dan Gue bakal Pake Ginian Untuk mendorong Nanti Kalau misalnya Dia tembus Terus juga Primal potato Main Terus Gue bakal Naruh Si ini Lagi Disini Shield Terus Kita harus Siap Ini Oh Udah Hancur Luan Hancur Luan Mantap Oke Kemungkinan Ini kita Bisa bertahan Guys S Di bawah Udah Dibantu Sama Gitu Nah Ini kita Kasih Shield Terus Kita Jadiin Lima Dan kita Bakal Dorong Mereka Suma Pake Blocker Dan di atas Kita Jadikan S Kita Bakal Duckin Pake Dia Disini Terus Pake Shield Wait Tembus Lagi Oh Yang itu Tembus Kita Lupa Taruh Shield Ya Atau Lupa Taruh Si Prima Potato Main Wah Sulit Banget Ini Ini Sulit Sekali Aduh Gimana Ya Continue Gimana Ini Guys Aduh Gue Udah Kehilangan Power Gimana Ya Akankah Kita Terhenti Disini Episode Kali Ini Episode Sampai 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 Selesai Tapi Kalau Misalnya Ini Sampai Sejam Kita Record Terus Kita Gak Berhasil Nah Berarti Ini Adalah Kekalahan Kita Pertama Kali Di Plane Files Zombie Kedua Ini Harus Kita Menggunakan Cherry Bomb Harus Kita Menggunakan Nyal Peño Harus Kita Menggunakan Squash Gue mau Ren Lagi Kita Butuh Ren Kali Ini Terus Kayaknya Sering Valet Kita Nggak Dulu Kita Pakai Squash Untuk Sebagai Gantinya Let's Go Gue Ada Positif Blower Jumia Keluar Dimana Dulu Pertama Icebro Klotus Rainy Tawa Terus Loh Kita Bakal Tahan Ayo Ketawa Lagi Terus 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 Silahkan Ketawa Silahkan Tertawakan Saja Diriku Nanti Anda Akan Kena Akibat Blower aktifkan kenapa potetomain aktifkan infinat aduh salah harusnya gue taruh sini dulu tadi salah teknis guys salah salah tembus itu bener-bener bikin gue kesel retry don't let zombies trample the flower aduh masa gak lewat-lewat sini mana dong guys kita gak butuh charge guard jadi ya si charger ini counternya gimana menyulitkan sekali bener sih kayaknya gue harus pake Primal Walnut deh guys buat nahan dia terus gue harus pake Grimroska buat nyulik enggak guys gimana ya saya bingung saya mentok let's go let's rock aja deh kita ganti loadout kita perlahan-perlahan ya guys siapa tau kita bisa menangkan gameplay ini lai ya kita nggak boleh matiin si blovernya nggak boleh matiin si ininya cepet-cepet guys soalnya kalau misalnya kita cepet-cepet bakal dateng si kakek-kakek gue jamin si itu kan combo-nya begitu guys mereka bakal dateng si kakek-kakek terus nanti disini kita taruh primal potato main langsung dateng si charger kita langsung pake iceberg lotus ya mana dia? mana dia? mana dia? si terus dia nggak boleh mati kita harus matiin yang lain dulu gue pake squash disini oh wah tembus lo kurang sun no 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 ah gimana ini? guys kalian punya ide nggak guys? kalau misalnya nanti gue kalah terus nggak lewat-lewat kalian punya ide nggak guys? kombonya gimana dan strateginya gimana guys? untuk mengakan level 30 ini nanti infoin gue di kolom komentarnya guys ya aduh gue masuk angin lagi haha banyak banget cobaan hari ini ya speed up i Terus gue hentiin Terus gue taro san lagi Terus gue taro ginian Kayak tadi Terus gue taro satu lagi Gue speed up Terus itu nanti kita kasih lewat Kita jadiin ini dua Sip dia mati gak perlu Iceberg Lotus Nanti Iceberg Lotus kita bakal kasih ke si kakek Mantep Iceberg Lotus kita kasih ke si kakek Kakek ini kita tembak Ini jadi tiga Terus supaya mau potato main Gue mulai taro dimana-mana Wah ko guys Sip mati kah Sip Terus gue bakal ledakin disini Satu dua tiga empat Luar Sip ledak Terus ketahan Bawah juga Terus kita bakal pake ini lagi disini Kita bakal pake dia Terus kita tahan lagi di bawah Kita matiin yang atas Terus kita bakal matiin langsung yang ini disini Kita bakal taro primal potato main disini Kalian kita ulti Sip meledak Kita dorong Terus kita bakal taro disini Nah beledak lah Nah beledak lah Sip mantep Tahan Kita dorong Terus ini Hajar Kita pake ini skill Terus tali Sip Sip Meledak Nice Ayo Serang Mancur Sip Terus kita bakal jadiin S Dua Dua hit ya Dua hit ya Oke sip Kayak mau potato main Adalah jalannya Wey Wait 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 The minute Wey the minute Nggak begitu guys Nggak begitu guys Hmm Gue bakal pake ini Sip Meledak Sepudow Terus gue bakal taro dia lagi Terus gue bakal taro si blover Buat ngedorong Nice Di atas Kita taro ini Buat nahan Jadi kita bakal pake dia Nah terus Di bawah kita bakal dinginin Jadi S Terus ini kita kasih si primal potato main Di bawah kita taro Satu Dua Tiga Empat Sip Mantep Nah sekarang gue bingung nih Matin yang belakang gimana Caranya Ini kita cabut Terus kita pake ini Sip Akhirnya guys Selesai juga Kita main Di day 30 kali ini Akhirnya kita Setelah kal Berkali-kali Primal potato main Adalah jawabannya ya Jadi Kita taro dia Dia itu Kalo misalnya di charge Guys Pake Serangan zombie Yang instant Yang satu hit Dia nggak bakal mati guys Nyawanya ada tiga Kalo misalnya diserang Sama yang instahit ya Yaitu Si gargantuar Si charger Itu dia instahit guys Jadi kita Mereka harus Ngedobrak dia Tiga kali Atau ngepukul dia Pake si gargantuar Tiga kali baru mati guys Primal potato main Itu unique abilitiesnya Begitu ya Dan kita langsung ke next level Kita main di level Tiga satu kali ini Ah semoga aja Nggak ada challenge yang ribet ya Oh aman Aman Cuma ada si cannon ya Ini apa Escape route Yang meledak guys Nice Udah ada yang meledak Kita tinggal Komboin aja Pake sisanya ya Hmm Ada si joker guys Gimana nih Iceberg lotus Yep We need iceberg lotus Untuk lawan si joker Habis itu Kebanyakan serangan kita Projectal sih guys Semoga mau Ya harus kita pake Kita gak pake sunflower Kita pake si luna lagi Terus si Ini grenadier Ini dan ini Gimana guys Sip gak Oh kita harus pake bluffer ya Satu ya Yaudah lah Gue males Ribet Kita unlock satu ini Ren Kita sewa Satu slot Terus kita pake si bluffer Nice Mantep ini Luna Lagi 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 Luna lagi Dan mereka Ini rata-rata Bakal naik ke atas Ya Kalau gitu Gue bakal tahan dulu Ini Kita bakal Taruh Si Dustlober Ya Grenadier kita Tapi Ya Gitu guys Gue gak tau Mau taruh dimana Nah ini Gue bakal Taruh si peledak Gue bakal Lempar disini Dustlober Ayo tumbuh dong Buruan Ayo tumbuh Yah Mati duluan Dia Halsin Banget Dia Dia mati Kita butuh Dustlober lagi Nice Dustlober Terus ini gue dinginin Kita taruh Si Luna Terus kita bikin Si escape route Dustlober Actifed lagi Di tengah Ayo Sip Dimakan duluan Rugi Seratusan Guys Gue dari tadi Ya Waduh Pindah Wah Bener 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 Disi Pindah Sip Meledak Please Nice bingoy nah untuk lo gue jadiin dingin, oh iya untuk zombie-zombie yang ada di frozen ice cave, yang dari frozen ice cave gue gak bisa frozenin dia guys gue cuma bisa nge-chill dia ya mati kamu, jangan berani-berani datang sini ya udah slow beraktif, pesannya juga aktif terus gue bakal mute mereka semua pada mati terus juga disini gue bakal jadiin dia S, biar kita bisa nyerang siap, udah sober kita taro lagi terus kita bakal dia bakal naik guys kita ulti terus juga sekalian kita pake dia sip, meninggoy kita taro lagi terus kita jadikan F terus kita bakal gunain oh udah guys, udah guys, udah guys ini udah selesai jadi kalo gitu yang di atas kita tinggal seringkin pilotin nah, biar dia lebih gampang mati ya, jadi kecil oke, kita ulti oke, kita ulti mati dia boom sebaris ultinya guys sempat granat gede nah, selesai akhirnya kita telah sampai level 31 dan setelah ini kita akan melawan level-level terakhir kita ya coba kita continue kita gak bisa ke main menu guys kita coba bisa continue oh, dia auto ke main menu ya oke, sip dan perjalanan kita sudah hampir selesai guys kita telah sampai ke tempat ini dan sebentar lagi di next episode kita akan melawan dokter zombos 3 kali ya guys kita claim all dulu reward terakhir kita kemungkinan yang akan kita dapetin oke jadi seperti ini guys rasanya sudah ingin selesai gameplaynya ya oke guys gitu aja sih guys untuk gameplay gue kali ini semoga kalian enjoy ya guys ya dan kalau kalian mau support gue kalian bisa bantu gue share video ini kalau enggak kalian bisa tombol tekan eh, tekan tombol subscribe aja ya guys ya kalau misalnya kalian suka sama videonya ya guys ya oke guys gitu aja sih guys makasih buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini dan kita akan bertemu oh yes di next video see you guys and bye-bye sub indo by broth3rmax